Pemirsa hampir seribu warga Cianjur Selatan terdampak banjir bandang. Sebagian sempat terjebak di dalam rumah saat banjir bandang menerjang. Petugas mengevakuasi sejumlah warga yang terjebak banjir bandang di Cianjur Selatan menggunakan perahu. Dan banjir ini terjadi usai sungai Cibuni meluap sejak Rabu malam. Tercatat 967 korban sudah berada di tempat yang lebih aman di sejumlah titik di desa Mekarsari. Sementara di Sukabumi, Jawa Barat, jembatan gantung menghubung tiga desa di Warung Kiara, ambruk diterjang banjir. Aksesuarga pun lumpuh total, bahkan jalur alternatif juga teredam banjir. Tebing di sekitar lokasi juga longsor hingga menutup badan jalan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!